Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip menggelar Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjungan Perpustakaan di Kota Sukabumi. Acara dihadiri ratusan pelajar tingkat SD hingga SMA yang mengikuti lomba gerakan sekolah menulis dalam rangkaian Bulan Gemar Membaca. Kegiatan Bulan Gemar Membaca dimulai tanggal 12 hingga 30 September 2019 dan dirangkaikan pelantikan Asosiasi Arsip Paris Indonesia Kota Sukabumi. Tema yang diangkat yaitu jejak literasi budaya Sunda dan menampilkan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah pameran literasi budaya perkakas Sunda, pameran arsip sejarah Kota Sukabumi, book hunter, pameran untuk mengenang biji habibi, dan pameran perpustakaan inklusi berbasis sosial. Pada bulan, kundungan perpustakaan ini sangat unik karena tidak hanya dilakukan pemda semata, tetapi adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya pondok pesantren Zikir Al-Fat terkait literasi budaya. Selain itu, pusium Kipahare yang menunjukkan permainan dan perkakas Sunda. Wali Kota Sukabumi memandang bahwa hal itu perlu ditampilkan karena khawatir anak-anak sekolah dasar hingga SMA yang identik dengan generasi milenial tidak tahu perkakas Sunda seperti Lisung dan lainnya. Hal ini menarik kunjungan karena di perpustakaan ditampilkan berbagai barang yang identik dengan literasi budaya Sunda. Untuk tahun ini, kita ingin mengembangkan literasi budaya sebagai sesuatu yang lebih diperkenalkan kepada anak-anak kita karena kita khawatir seiring dengan pertumbuhan mereka generasi milenial ini, mereka lupa dengan nilai-nilai budaya yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Itulah sebabnya Ibu Kadis dan keluarga besar perpustakaan Kota Sukabumi menghadepankan tema utamanya adalah jejak literasi budaya Sunda di wilayah Kota Sukabumi. Kepala Dispusif Kota Sukabumi di Kesitarahayu mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan literasi di Kota Sukabumi sesuai visi, misi wali kota dan wakil wali kota Sukabumi yakni religius, nyaman dan sejahtera atau renyah. Alhamdulillah hari ini kita telah mencanangkan bulan September adalah bulan kemarin membaca dan hari kunjung perpustakaan khusus di Kota Sukabumi. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan mulai dari tanggal 12 September nanti sampai dengan 30 September. Kegiatan yang kami laksanakan adalah yang pertama itu ada gerakan sekolah menulis digukti oleh siswa-siswi SD, MI, SMP, MPS, SMA, dan MA di Kota Sukabumi berjumlah 300 orang. Nanti hasil membaca dan resume akan kita nilai dan kita umurkan pada saat yang boleh literasi di wilayah Kota Sukabumi. Diharapkan dengan kegiatan ini gerakan literasi akan tumbuh dan semakin kokoh terutama dalam meyakinkan anak-anak dan remaja serta pelajar menjadi generasi yang hebat dengan wawasan yang luas dan menjunjung tinggi peninggalan budaya yang bersejarah.